Dia mengamati istrinya yang sudah berlumuran darah di lantai kamar mandi Dan dia ini melihat ke kamera Isabella ini tersenyum manis dengan tatapan yang tajam Sebelum tonton videonya, jangan lupa subscribe, like, komen, and share Makasih, let's the story begin Hai, makasih buat kalian yang udah klik video ini Balik lagi di channel Elsha Septadia Baru aja kemarin gue ini melihat berita yang lagi viral Baik itu di media sosial TikTok maupun Instagram Lagi banyak membicarakan tentang kasus kriminal membunuh berdarah dingin Seorang wanita cantik tapi dia ini psikopat yang bernama Isabella Guzman Kasus kriminal Isabella Guzman ini itu sebenernya terjadi sudah lama 7 tahun yang silam yaitu pada bulan Agustus 2013 Tapi kasus ini menjadi viral baru-baru ini aja di beberapa media sosial Dimana Isabella Guzman ini telah membunuh ibu kandungnya sendiri Dengan cara menikam sebanyak 151 kali Karena gue penasaran sama kasus yang lagi viral ini Akhirnya gue research, gue mau cari beberapa sumber Jadi buat kalian penasaran sama cerita ini Tanpa basa-basi, let's start the story Isabella Guzman ini lahir pada bulan Juni tahun 1995 Yang berasal dari Colorado, Amerika Serikat Dia diberitakan telah menghabisi ibu kandungnya sendiri Sebanyak 151 kali Baik itu di wajah dan di leher ibunya Ibunya ini bernama Yu Min Hoi Yang berusia 47 tahun pada saat kejadian ini terjadi Kasus ini tidak membuat Isabella Guzman ini dinyatakan bersalah atas pembunuhannya sendiri Walaupun diberitakan sebelumnya Di persidangan yang pertama kali Memang Isabella Guzman ini dinyatakan bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat pertama Isabella Guzman ini sempat ditahan tanpa ikatan di penjara di Kabupaten Arab Pahoy Pada 28 Agustus 2013 Pada awalnya diberitakan bahwa Isabella ini telah menikam ibunya Sebanyak 35 kali di wajah dan 51 kali di leher Namun di dalam pengadilan terungkaplah bahwa Isabella ini sebenarnya telah menikam sebanyak 151 kali Yang Isabella ini disebut-sebut sebagai pembunuh berdarah dingin Yang dianggap menjadi pembunuh tersadis di dunia dengan cara menikam sebanyak itu Meskipun faktanya dia dianggap memiliki gangguan jiwa Karena orang tuanya yang bercerai di saat dia masih kecil Menurut berita CNN Sebelum pembunuhan sadis itu terjadi Isabella ini memang kerap sekali bertengkar dengan ibunya Yumin Hoi Terutama sejak ibunya ini menikah kembali dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoi Ayah tiri Isabella, Ryan Hoi, mengatakan kepada pihak berwenang Bahwa memang Isabella ini sering sekali bertengkar dengan istrinya itu Istrinya pun pernah mengirim Isabella ke rumah ayahnya Isabella Yaitu Robert Guzman Karena istrinya ini sudah kewalahan untuk mengatasi perilaku dari Isabella ini Bibi Isabella yang bernama Melanie Guzman Dia mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu Bibinya ini pernah mengunjungi rumah Ryan Hoi Dan melihat memang bahwa kalau Isabella ini sangat dimanja oleh ibunya Jadi perangainya ini Isabella jadi mudah marah dan suka berteriak-teriak Tapi bibinya ini tidak menyangka kalau Isabella ini mampu melakukan kejahatan itu Dari hari ke hari Isabella ini perangainya semakin buruk dan sering melawan ibunya Ia dianggap semakin mengancam dan menjadi anak yang yulhaka Pada pagi hari sebelum pembunuhan itu terjadi Ryan Hoi mengatakan kepada polisi bahwa istrinya Yumin Hoi ini pernah menunjukkan sebuah email Yang diduga dikirimkan oleh Isabella Guzman Yang berisi kata-kata Kamu akan membayarnya Pada Rabu sore pada tanggal 28 Agustus 2013 Karena email yang diterima oleh istrinya itu Yumin Hoi menelpon ke kepolisian Aurora Meminta polisi itu untuk datang ke rumahnya di Blok 2600 Jalan South 5 Kalau istrinya ini mengatakan kepada pihak kekepolisian Kalau Isabella ini mengancamnya untuk melukainya Pada saat polisi datang ke rumahnya Saat itu polisi berusaha untuk menasehati Isabella Untuk bisa memperbaiki perangainya Dan jika Isabella tidak berubah Maka ibunya ini akan mengusirnya Setelah polisi berbicara dengan Yumin Hoi dan Isabella Polisi yang saat itu menanggapi kasus itu memutuskan Kalau ada masalah keluarga yang terjadi diantara mereka Yang dianggapnya sudah selesai pada saat itu Ryan Hoi mengaku kalau dirinya ini berada di rumah Pada saat pembunuhan itu terjadi Ryan menceritakan pada saat petugas itu pergi Isabella ini masuk ke kamarnya Dan Isabella ini berdiam diri di kamarnya sepanjang malam Sedangkan istrinya Yumin Hoi ini kembali bekerja Ketika Yumin Hoi tiba ke rumah setelah bekerja pukul 9.30 malam Ryan Hoi mengatakan kalau istrinya ini pergi ke kamar mandi untuk mandi Dan Ryan Hoi mengatakan kalau tiba-tiba saja pada saat itu Dia mendengar sebuah dentungan keras Dan juga mendengar istrinya yang memanggil-manggil namanya Pada saat itu Ryan Hoi ini berusaha untuk membuka dan mendorong pintu kamar mandi itu Tapi Isabella ini mendorong pintu kamar mandi itu dengan punggungnya Dan menutup pintu itu kembali Lalu dia mengunci pintu kamar mandi itu Ryan lantas melihat ada darah di celah pintu kamar mandi Dan pada saat itu dia sudah menduga kalau istrinya ini telah dibunuh Kemudian Hoi ini turun ke bawah dan dia menelpon menghubungi 911 Dan mengatakan kepada petugas operator Kalau istrinya ini sedang berada di kamar mandi bersama anak tirinya Isabella Guzman Dan pada saat itu Ryan Hoi mengatakan kalau dia melihat ada darah mengalir dari celah bawah pintu kamar mandi Ketika Ryan Hoi ini kembali ke atas Pada saat itu pintu kamar mandi itu dibuka Dan dia melihat Isabella yang sedang berdiri dan menatapnya sambil memegang sebuah pisau Isabella ini hanya menatap Ryan Hoi tanpa mengatakan apapun Ryan pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa Karena pada saat itu Isabella mengacungkan pisau ke arahnya Lalu Isabella melangkah melewatinya Dan dia lalu turun ke tangga dan dia pergi dari rumah itu Isabella saat itu pergi hanya dengan menggunakan brasport yang berwarna pink Dan juga celana pendek biru kehijauan dengan membawa pisau Ryan saat itu hanya bisa terperangah melihat kondisi istrinya Dia mengamati istrinya yang sudah berlumuran darah di lantai kamar mandi di lantai 2 Dengan tongkat baseball yang tergeletak di samping tubuh istrinya Dia sempat untuk mencoba membangunkan istrinya Tapi percuma dia sadar kalau istrinya ini telah meninggal Ketika polisi tiba di rumah itu beberapa jam kemudian Polisi ini menyaksikan jasad dari Yumin Ho dalam keadaan yang sangat mengenaskan di dalam kamar mandi Mereka menemukan tubuh telanjang Yumin Ho Yang tergeletak di lantai kamar mandi dengan banyak luka robek dan tusukan Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 10.28 malam Sedangkan Isabella sendiri yang saat itu memang sudah memiliki seorang pacar Pada hari ketika ia menikam ibunya di kamar mandi Dan dia kabur dari rumah itu Ada seorang tetangga yang katanya melihat pacar dari Isabella ini lompat keluar dari rumah Dalam keadaan yang ketakutan Setelah membunuh ibunya Isabella ini sempat mencuci rambutnya Dan dia berganti pakaian di kamar mandi Di sebuah minimarket di dekat rumahnya yang bernama H Mart Pada media 7 News Robert Guzman ini pernah mengatakan Kalau dia malah sempat berbicara dengan Isabella Sebelum ada panggilan 911 itu Dimana kejadian itu terjadi Robert ini mengatakan kalau dia sempat berbicara dengan Isabella Sambil duduk-duduk di halaman belakang rumahnya Dan Robert saat itu menasehati Isabella untuk patuh kepada ibunya itu Dan mau mendengarkan ibunya Agar semua itu bisa baik-baik aja Saat itu Robert Guzman mengira Kalau memang Isabella ini mendengarkan nasihatnya Tapi jelas itu tidak terjadi Namun ternyata beberapa jam kemudian Pembunuhan sadis itu pun terjadi Menurut keterangan polisi Isabella ini sempat mengarang cerita Dengan memberitahukan kepada karyawan minimarket Bahwa dirinya ini baru saja diperkosa Dan meminta karyawan itu tidak melaporkannya kepada kepolisian Dan Isabella juga menolak untuk diantarkan pulang ke rumahnya Dengan alasan dia takut kalau ayahnya nanti akan memarahinya Isabella ditemukan dan diringkus oleh pihak kepolisian Keesokan harinya 16 jam kemudian Semenjak ditetapkan sebagai buronan Yang saat itu Isabella masih berusia 18 tahun Ia ditemukan dan ditangkap di garasi parkir Di South Parker Road dan South Havana Street Dia dijadwalkan untuk didakwa secara resmi Di pengadilan Kabupaten Arapahoy pada Kamis pagi Tetapi hakim terpaksa menunda tanggal pengadilan Kamis sore itu Karena pada saat itu Isabella ini menolak untuk keluar dari kamar selnya Dan saat ini dia sudah berusia 25 tahun Saat itu pada tanggal 30 Agustus 2013 Pada awal persidangannya Isabella menggunakan jam sweet orange Dan melenggu rantai di tangan dan kakinya Isabella mendengarkan dengan sepsama Saat hakim mulai membacakan dakwaan terhadapnya Menjelang akhir dari pembacaan itu Mata Isabella ini mulai berkaca-kaca Dan dia ini melihat ke kamera dan menunjuk ke matanya Seolah ingin menarik perhatian kepada kamera media saat itu Isabella ini tersenyum manis dengan tatapan yang tajam Di depan kamera ruang sidang yang sedang menyorotnya Dia ditahan tanpa ikatan Dan menghadapi dakwaan pembunuhan tingkat 1 Dan dua dakwaan kejahatan kekerasan Isabella dinyatakan bersalah dengan pembunuhan tingkat pertama Namun setelah sidang ini naik banding Pengadilan Colorado itu sendiri Memfonis bahwa Isabella Guzman ini tidak bersalah Keputusan menyatakan bahwa Isabella ini mengalami gangguan kejiwaan Diterima oleh pengadilan pada bulan Desember 2013 silam Isabella kemudian dikirim ke rumah sakit kejiwaan pemerintah Di Pueblo Colorado untuk menjalani perawatan kejiwaan Dan bukan dikirim ke penjara Jaksa wilayah George Brockler Mengakui bahwa publik ini cenderung melihat kasus ini Sebagai kasus pembunuhan yang sadis Dia sendiri mengaku kalau baru pertama kali itu Dia melihat orang ditikam sebanyak itu Tapi George Brockler ini mengatakan Sistem hukum kita adalah sistem yang hanya tidak syarat dengan hukuman atau penjara Tapi terikat juga pada keadilan Dan pada komponen ini yaitu kesehatan mentalnya Perihal berapa lama Isabella ini akan dirawat di rumah sakit jiwa tersebut George Brockler ini mengatakan Bisa jadi sampai dokter negara bagian ini yang menangani Isabella Menentukan jika Isabella ini tidak lagi beresiko Atau membahayakan bagi dirinya maupun masyarakat Bisa jadi sekitar 1 atau 2 tahun Menurut keterangan dokter yang merawatnya Dokter Richard Pons Isabella ini digiagnosa mengalami paranoas hisoprenia Dokter Richard ini mengatakan Kalau Isabella ini sering sekali dia menataf ruang yang hampa Lalu dia seperti berbicara dengan seseorang yang tidak tampak Dan dia suka tertawa sendiri Itu dia tadi teman-teman cerita tentang Pembunuh psikopat berdarah gini yang cantik Yaitu Isabella Guzman Yang lagi viral dibicarakan di beberapa media sosial So buat kamu yang suka sama video ini Jangan lupa untuk di klik subscribe-nya Like, Comment, dan bantu share video ini Segitu aja video gue kali ini Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax